hai 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 Ini sih masih kekeringan, Bi. Masih kekeringan, Bi. Masih kekeringan, Bi. Masih kekeringan, Bi. Mungkin mulai di... dikasih tempat-tempat kayak gini. Di tempat gini sekitar. Berarti semua masyarakat pulung Sambil ditunjukkan, Pak. Dibersihkan atau gimana sakit botong. Itu seperti apa, Mbak Lora? Itu jenisnya Barungan Perumur Jego itu karena dia dibuat sekitar tahun 1900-an. Itu yang barungan lama. Masyarakat ini Sesepuh Desa Perumur Tiko itu Memiliki nama itu Mbak Kliwon. Itu jenisnya Ya masih kecil dan dadanya itu juga seperti Nah, yang jenis itu kecil. Dan itu cara memainkannya itu ada Ada dua orang. Jadi yang di depan yang Pegang reok Yang di belakang istilah Patu saya kecil itu. Itu untulnya gitu. Jadi ada dua orang yang mau mainkan. Nah, kalau cerita dari mungkin dari Bapak saya dan Piro Poro Pini sepuh Desa Perumur Tiko Itu Mbak Kliwon itu Seperti yang saya tahu Itu sebalik pun sudah rusak Itu ketika itu di tempatnya Diupai Nimbah Rumahnya Mbak Dirideng Di Mbak Dirideng itu Ceritanya, konon ceritanya Itu ketika sebetulnya sudah rusak Sudah dibuang Tapi ternyata Dikelek Ninengkali Itu bisa kembali lagi Terus yang jelas Saya tahu persis Itu sama anaknya Mbak Dirideng Yang bernama Pak Yahni Itu biasanya Mbak Kliwon itu Setiap Jumat Kliwon itu Dijamasi Dikramasi dengan merangkata nireng Nah, ketika itu ada awal-awal ada sampo Itu dikasih sampo-sampo Itu ternyata Mbak Pak Yahni nya itu sakit sampai 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 35 hari Jadi Memang Dari sisi mistis Mbak Kliwon itu Masyarakat Kelomestika itu masih 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 percaya Bukan yakin Tapi masih percaya Bahwa masih punya kekuatan mistis Karena Konon cerita Mitosnya itu di generasi Bapak saya Mungkin Mbak saya itu punya cerita Kalau Lulangi Kulit Kulit Harimau Jadi Jadi Ya Waktu itu Itu Kalau masyarakat itu sangat-sangat Mempercayai Hal-hal mistis Seperti itu Soal kebenarannya Karena Wallahualam kita sendiri Enggak Enggak paham Makanya Sampai Seperti Saya masih ingat Sekitar tahun 70-an Akhir 60 Akhir 60 Waktu 70-an itu Masih bisa digunakan ini Ketika 17 Agustus Ketika 17 Agustus itu Waktu itu pasti Semua Satu kecamatan ngumpul Ikut upacara 17-an Itu pun Mbah Kliwon Itu Ketika Selesai upacara Di arah-arah Alpulang Itu harus di depan sendiri Kalau tidak di depan sendiri Dia masih merusak Teman-teman yang lain Dan biasanya Yang Secara Saya tahu pesis Itu Coromuswe Itu Riok Menjalaan Disawatan Jadi Kalau ketemu Itu Bien Lain jenis Itu Tarung Itu Bukan Bukan Orangnya Tapi Justru Antariok Orangnya Ketika itu Masih rukun banget Jadi ketika Simpangan Dengan Riok Menjalaan Itu Pasti Orang-orang yang Miring Itu Di Di Tengah Antara Kedua Kedua